Terlalu mahal, harusku bayar kecuranganmu dengan air mata, dengan air mata. Hai guys, sudah hidup ternyata kameranya, jadi ketahuan deh, nyanyi dangdut. Baiklah, ini tumben siang-siang ini saya bikin konten, kontennya tentang apa ya? Baik, sekarang tentang project. Jadi saya mau kasih tau, akhir ini saya sering bikin project, baik itu tulisan, film, ataupun... diskusi-diskusi itu ya, itu temanya yang lebih lokal, yang lebih ke daerah-daerahan gitu ya. Mungkin ini bagi sebagian orang menganggapnya hal, wah apa tuh, menganggap enteng, menganggap remeh. Tapi bagi saya pribadi, hal yang sifatnya lokal, daerah, justru itu yang lebih, wah, lebih mantap gitu. Setidaknya ada beberapa alasan, terutama bagi kamu-kamu yang sedang berada di dusun, sedang berada di desa, sedang berada di kampung. Jangan takut, silahkan mengeksplor, membuat proyek-proyek yang berkaitan dengan kelokalan itu. Kenapa ini penting? Oke, ada tiga hal sebenarnya, ya. Kita obrolin lah pelan-pelan. Yang pertama, hal-hal yang bersifat lokal atau berada di daerah itu biasanya unik. Dan hanya ada di situ saja. Contoh, Candi Borobudur, wah, sampai dunia internasional tahu. Tapi saking perlu kita ketahui, Candi Borobudur ya cuma ada di daerah itu saja. Di kecamatan Borobudur, di tempat lokal itu saja. Itulah yang enak. Karena semakin dia lokal, semakin unik, dan cuma ada di tempat itu saja, semakin mudah kita untuk membrandingnya, untuk mengangkatnya, untuk mengenalkannya. Karena sifat uniknya tadi, sifat berbedanya tadi, tinggal kita menambahkan nilai-nilai lain, value-value yang bagi masyarakat itu bermanfaat. Mungkin di tempat kamu ada sebuah batu yang cuma ada di sana saja. Ada sebuah pohon yang unik yang adanya cuma di tempat kamu saja. Ada sebuah hewan kayak contoh komodo. Itu secara sepintas komodo itu jelek, dekil, hitam. Tapi karena unik dan spesial, cuma ada satu-satunya di sana. Nah, itu yang bikin mahal. Kemampuan membranding dan menambahkan value, menambahkan nilai, menambahkan mengemasnya. Jadi, membuat hal-hal yang sifat lokal itu jadi mantap. Nah, guys. Itu yang pertama. Hal-hal yang lokal itu biasanya unik dan mudah untuk di-branding. Yang kedua nih, kenapa hal-hal lokal itu menurut saya pribadi lebih saya sukai gitu ya? Karena hal-hal yang lokal itu mudah untuk ditindaklanjuti, di-follow up, dibuat program atau proyek selanjutnya. Kenapa? Karena sifatnya itu sumber daya manusianya itu adanya di lokal, ada di tempat itu, mudah untuk mendapatkan dukungan dari pihak. Pihak yang dekat di sana, contoh misalkan kita ada proyek membuat kampung wisata berbasis perkebunan, agrowisata di dusun A. Nah, karena sifatnya lokal dan dekat dengan kita, jadi kita untuk menindaklanjutinya enak. Misalkan kampung wisata agro ditambah dengan kampung olahraga, ada tempat olahraganya di sana, ada tempat flyover itu, apalah itu namanya ya, yang wisata alam itu kan. Saya kira itu juga nilai tambah. Hal-hal yang sifat lokal itu mudah untuk ditindaklanjuti oleh orang-orang lokal. Nah, terutama kita-kita yang tinggal di dusun, di kampung, di talang gitu ya, tinggal di desa gitu kan, orang deso gitu kan. Hal-hal yang sifat lokal itu justru lebih mudah untuk ditindaklanjuti ketimbang kita mengadakan hal-hal yang sifatnya internasional. Hal-hal yang sifatnya nasional. Untuk merangkul berbagai pihaknya itu lebih, bagi orang-orang kita yang level desa, level dusun ini agak, apa ya, levelnya itu agak susah gitu kan. Nah, untuk kita yang baru mulai, baru awal-awal, kita mulai nih proyek-proyek yang levelnya daerah lokal. Karena mudah ditindaklanjuti dan terjangkau oleh, setidaknya terjangkau oleh energi kita. Baik itu terjangkau oleh anggarannya, terjangkau oleh fasilitasnya, mudah mencari partner-partnernya gitu ya. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga. Kenapa saya lebih senang hal-hal yang sifat lokal? Karena dampaknya itu langsung banget ke masyarakat yang ada di sekitar. Kita bisa ngeliat dalam waktu pendek, dalam waktu dekat, dampak dari proyek lokal kita itu. Misal kita punya proyek membangun pasar berbasis tradisional di dusun tertentu gitu ya. Dusun lokal di kampung yang dekat dengan kita. Nah, kita tuh jadi merasa bersemangat karena dampaknya, misalkan dampak ekonominya, ngeliat langsung. Orang yang tadinya pengangguran, dia dapet sedikit percikan rezeki gitu ya. Orang yang tadinya itu tidak terdidik, dia jadi melek. Orang yang tadinya itu mungkin nggak ngerti soal pemberdayaan masyarakat, dia mulai belajar. Wah, ada hal baru nih. Karena dampak dari proyek-proyek yang sifatnya lokal itu merasanya terasa langsung. Cepat terasanya, tuh ya, kenapa proyek-proyek yang sifat lokal ini saya secara pribadi lebih senang untuk menggarapnya. Baik itu tulisan, baik itu sebuah diskusi, baik itu sebuah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, proyek film, proyek dokumenter, dan lain-lainnya. Tuh, itu menurut saya tiga hal yang membuat saya tertarik dengan proyek-proyek yang sifatnya lokal. Nah, kalau teman-teman gimana, saya yakin punya pendapatnya masing-masing, punya argumen yang berbeda, silahkan untuk komen di bawah ini. Oke, saya kira itu saja. Saya mau menyanjutkan nyanyi lagi, nyanyi dangdut bagi yang sama-sama suka dangdut. Dangdut is the music of my country. Eee, see. Eee, see. Eee, see.